Om Swastiastu Semeton, berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali. Kali ini kami akan membaikkan informasi terkait kisah keluarga Hindu jadi juru kunci makam wali Pitu di Bali, keturunan Raja Mengui, berikut adalah informasi lengkapnya. Bali selalu menyimpan kisah unik dan menarik untuk di selami. Selain adat, budaya, dan alam yang indah, juga ada kisah toleransi yang tinggi. Salah satunya adalah kisah tentang toleransi ini. Di Badung Bali ada makam wali Pitu dalam Islam yang juru kuncinya adalah orang Hindu. Bahkan keluarga Hindu ini menjadi juru kunci secara turun-temurun. Makam ini terletak di Pantai Seseh, Canggu, Badung Bali. Di mana di tempat ini terdapat makam pangeran Mas Sepoh, makam ini juga dikeramatkan. Pangeran Mas Sepoh juga bernama Raden Amang Kuningkrat dengan gelar Islam yakni Syek Ahmad Hamdun Kairus Saleh. Lokasi makam ini tepatnya di Banjar Seseh di Socemagi, Kecamatan Mengui, Badung. Pangeran Mas Sepoh dulunya dikenal sangat sakti. Makamnya kini tak pernah sepi pesiarah. Masyarakat setempat lebih mengenal makam pangeran Mas Sepoh ini sebagai makam keramat Pantai Seseh. Untuk menuju lokasi makam keramat ini cukup mudah ditempuh, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan lokasinya terbilang strategis karena satu arah menuju obyek wisata Tanah Lot di Soberaban, Kecamatan Kediri Tabanan. Jarahnya sekitar 5 km arah timur dari Tanah Lot. Makam Pangeran Mas Sepoh ini posisinya tak jauh dari Pururatu Mas Sakti. Makam Pangeran Mas Sepoh pertama kali ditemukan pada tahun 1992 silam. Kala itu, salah seorang warga yang tinggal di Denpasar memperoleh petunjuk bahwa terdapat sebuah makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Setelah ditelusuri, ternyata makam keramat yang dimaksud berada di Banjar Seseh di Socemagi. Sejak ditemukan pada tahun 1992, makam Pangeran Mas Sepoh tak pernah sepi disiarahi sebagian umat Islam. Para pesiarah tidak saja berasal dari Bali, tapi juga dari luar Pulau Dewata. Juru kunci tersebut adalah orang Hindu yakni keluarga dari Made Artano. Made Artano menyebut jika Pangeran Mas Sepoh adalah sosok yang sakti mantra guna. Pangeran Mas Sepoh konon merupakan putra dari Raja Mengwisatu. Sedangkan ibundanya adalah seorang putri dari Kerajaan Belangbangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Dilansir dari alaman Nusa Bali, menurut Made Artano, Pangeran Mas Sepoh datang ke Bali semata-mata ingin menemui ayahnya di Mengwis. Sebab Pangeran Mas Sepoh tidak pernah bertemu sang ayah sejak lahir ke dunia. Banyak cerita menyebutkan Raja Mengwisatu meninggalkan Belangbangan dan kembali ke istananya di Mengwis sejak Pangeran Mas Sepoh masih dalam kandungan. Setelah tahu ayahnya adalah Raja Mengwisatu, beliau Pangeran Mas Sepoh lalu minta izin kepada ibunya untuk menemui sang ayah. Lalu beliau berangkat dengan pengawal dari Belangbangan yang berjumlah sekitar 40 orang. Waktu itu beliau berusia sekitar 25 tahun. Beliau juga dibekali keris oleh ibunya dari Belangbangan, ungkap Made Artano, dilansir dari Nusa Bali. Saat Pangeran Mas Sepoh tiba di Kerajaan Mengwis, ayahnya yang merupakan Raja Mengwisatu sudah wafat. Terjadilah perselisian dengan keluarga Kerajaan Mengwis hingga kemudian Pangeran Mas Sepoh meninggalkan istana. Dalam perjalanan setelah keluar dari Kerajaan Mengwis, datanglah segerombol orang menyerang Pangeran Mas Sepoh. Pertempuran hebat pun terjadi, namun tak satupun senjata dari gerombolan orang itu yang mampu melukai Pangeran Mas Sepoh. Beliau memang sakti, malah konon bisa berjalan di atas air. Kadang-kadang, beliau duduk di atas air sambil sembahyang, jelas Made Artano yang merupakan generasi ketujuh secara turun-temurun sebagai penjaga makam Pangeran Mas Sepoh di Pantai Sese. Dikisahkan, beberapa lama setelah peristiwa penterangan itu, Pangeran Mas Sepoh akhirnya wafat. Konon, Pangeran Mas Sepoh sempat berpesan jika meninggal agar dibuatkan makam. Akhirnya, makam itu dibangun di Pantai Sese. Kalau orang muslim, menyebutnya sebagai makam. Kalau masyarakat di Bali, biasanya menyebut pamereman atau tempat tidur cerita Made Artano. Menurut Made Artano, hal ini dilakukan sebagai pengakuan bahwa yang berada di makam keramat Pantai Sese tersebut merupakan putra dalam atau Raja Mengui. Saat bioderan di sini, hidup pengisir Puri Agang Mengui, anak Agung Gedi Agung biasanya datang, terang Artano. Aji yang diaturkan di makam Pangeran Mas Sepoh ini tidak boleh berserana daging babi atau sapi imbuhnya. Hingga saat ini, makam Pangeran Mas Sepoh tak pernah sepi pesiarah. Artano menyebutkan, setiap harinya ada saja yang datang bersiarah untuk berdoa. Biasanya, pesiarah datang secara rombongan menggunakan bus atau mobil travel. Biasanya, pesiarah ramai kalau pas liburan, akhir pekan, menjelang puasa, dan selama bulan puasa. Pesiarah ada yang datang terbanyak dari Jawa, ada pula asal Medan dan Kalimantan. Mereka yang datang ke sini bukan saja warga biasa, ada juga kalangan pejabat, politisi, pokoknya banyak. Keinginannya tentu berdoa meminta agar dimudahkan segala urusannya. Tak jarang, permintaan para pesiarah terkabul, beber Artano. Menurut Artano, ada hari spesial di mana pesiarah kemakam Pangeran Mas Sepoh membludak. Sejak siang hingga menjelang subuh keesokan harinya. Momen spesial itu terjadi saat Rahino Raspati Kliwan. Selain itu, juga pada saat satu shiwuro atau muharam kalender Islam. Bahkan, pengunjung bisa sampai menginap. Pangeran ini tercatat dalam sejarah sebagai wali pertama dari tujuh ulama penyebar agama Islam di Pulau Bali. Selain dikunjungi umat muslim, makam ini juga dikunjungi oleh umat Hindu. Nah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!